. Prediksi Persis VS Persijab dalam jadwal Liga 2 2021 bakal sengit jika dilihat dari kualitas pemain kedua tim. Jalannya pertandingan Persis Solo VS Persijab Jepara dalam pekan ke-7 Grup C dapat disaksikan via siaran langsung Indosiar dan live streaming video premier pada Selasa, tanggal 9 November 2021, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Persis masih bertengger di puncak klasemen sementara Grup C Liga 2 2021 dengan koleksi 12 poin. Dari 6 laga yang telah dilakoni, Laskar Sambernyawa berhasil meraih 3 kemenangan dan 3 hasil imbang, tidak pernah kalah sekalipun. Rekor tak terkalahkan juga mampu ditorekan oleh calon lawannya, Persijab. Dengan jumlah laga sama, Laskar Kalinyamat juga belum terkalahkan. Rinciannya, klub asal kota ukir ini meraih 1 kemenangan dan 5 hasil imbang. Kini, patut dinantikan pertarungan derby Jawa Tengah yang sama-sama mengusung misi menang alias memutus rekor tak terkalahkan satu sama lain. Setelah hanya mampu bermain imbang di 5 laga beruntun, Persijab akhirnya sukses meraih hasil positif pada pekan lalu saat berjumpa di Sebulwatan FC. Saat itu, Laskar Kalinyamat menang dengan skor meyakinkan 0-2. Riki Aryansyah dan kolega tampil menawan dalam laga tersebut. Mereka mampu memegang 59 persen penguasaan bola dan melesakkan total 13 tembakan, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Di pekan ke-7 nanti, skuad Asuhan Jaya Hartono itu di tengah rai bakal kembali tampil all out. Kemenangan perdana yang diraih pekan lalu tentu bakal membuat motivasi para pemain bertambah. Namun demikian, calon lawannya, Persij Solo nanti bukan tim yang mudah dikalahkan. Terlebih, Laskar Sambernyawa punya tembok pertahanan yang kukuh. Dari 6 laga yang dimainkan, gawang Wahyu Trinugroho baru jebol 3 kali, paling sedikit dibanding tim lain di grup C. Selain itu, Persis baru saja mendatangkan senjata baru di lini depan. Di jendela transfer tengah musim ini, Laskar Sambernyawa resmi merekrut Irfan Bahdim yang sebelumnya bermain di PSS Sleman. Kedatangan Irfan Bahdim tentu bakal membuat serangan Persis kian berbahaya. Kemungkinan besar jika memulai di sini, ia akan diduetkan dengan mesin gol yang saat ini dimiliki Persis yakni Alberto, Beto, Goncalves. Jika dilihat dari rekor head-to-head, Persijab jauh lebih unggul atas Persis. Dari 3 pertemuan terakhir, Laskar Kalimaya tak pernah kalah dari Laskar Sambernyawa, dengan rincian 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Kendati begitu, kali terakhir Persijab mampu mengalahkan Persis sudah terlampau lama, yakni pada 2007 silam. Untuk itu, rekor head-to-head tersebut tak bisa sepenuhnya dijadikan patokan. Menarik kita tonton, kira-kira berapakah skor akhir dari pertandingan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!